Intro Halo, apa kabar? Kembali lagi di channel GigaJet Indo dengan saya Randy Pada video kali ini saya bakal ngomongin tentang Ya, ini adalah Realme 7i Seperti yang kalian ketahui, ini adalah seri termurah dari rangkaian seri Realme 7 yang ada di Indonesia Dan menurut saya disini ada beberapa poin yang gak menarik dan menarik dari Realme 7i ini Dan video ini bakal saya mulai dari poin-poin yang gak menarik dari Realme 7i Dan poin yang pertama adalah masalah layar Handphone ini tuh pake layar yang refresh rate udah cukup tinggi, 90Hz Tapi resolusinya cuma 720p aja Jujur buat saya ini membingungkan, kenapa Realme gak pilih pake layar yang 60Hz Tapi udah resolusinya 1080p Meskipun disini transisinya kerasa smooth karena udah 90Hz Tapi, ngeliat layar di Realme 7i ini gak enak Ya, karena layarnya tuh gak tajem Dengan layar yang punya ukuran 6,5 inch Ini bisa dibilang cukup besar Tapi resolusinya hanya 720p Itu menghasilkan kerapatan piksel hanya 270p Dan bikin secara keseluruhan layar dari Realme 7i ini gak tajem Dan masalahnya tuh gak sampai disitu aja Jadi Realme 7i ini punya kamera sebesar 64MP Yang harusnya hasil fotonya tuh tajem Tapi kita gak bisa lihat dari foto di Realme 7i ini bagus apa enggak Tajem apa enggak Karena si layarnya ini gak bisa nampilin gambar secara tajem Meskipun sebenarnya kalau saya kirim fotonya ke HP yang lain Foto dari Realme 7i ini bagus-bagus aja Gak ada masalah Tapi ya, itu dia HP-nya gak bisa menampilin gambar secara tajem Jadi kita gak bisa pastikan bener-bener apakah hasil fotonya tuh bagus atau enggak Dan poin yang kedua yang gak menarik dari Realme 7i ini adalah Masalah harganya Please Realme, kalian masuk ke Indonesia itu membawa brand yang punya value for money yang cukup bagus Dengan spesifikasi juga yang oke Tapi kali ini dengan harga yang ditawarkan waktu rilis itu ada di 3,2 juta Dan saat ini kalian bisa temui di harga sekitar 2,9 juta Saya lebih pilih untuk ngambil Realme 6 atau Realme Narzo ketimbang Realme 7i ini Masalah utamanya adalah di layar Realme Narzo dan Realme 6 itu udah punya resolusi 1080p dan juga refresh rate 90Hz So, ya, kalian bisa pertimbangkan Realme 6 atau Realme Narzo ketimbang dengan si Realme 7i ini Udah sih, itu tadi poin yang gak menarik dari Realme 7i dan saya bakal nyebutin beberapa poin yang menarik dari Realme 7i ini Dan yang pertama yang menarik adalah dari desain Saya disini perlu kasih apresiasi dulu buat Realme, itu thumbs up Karena mereka bisa merubah desain HP mereka yang ya kalian tau lah gitu-gitu aja Dan disini saat saya pertama kali pegang Realme 7i ini kerasa wow desainnya keren Bodi pelatangnya sih memang masih pakai plastik Tapi feelnya kalau dipegang itu gak kerasa kayak plastik dan looknya juga gak kerasa kayak plastik Ya, disini untuk desain saya bisa kasih apresiasi sekali lagi buat Realme yang akhirnya berani merubah desain mereka Selanjutnya yang keren dari Realme 7i ini adalah baterainya tuh badak ya 5000mAh Dan disini mudah banget untuk jadiin HP ini sebagai HP 2 harian Ya, baterainya bisa bertahan dengan mudah selama 2 hari Tapi yang menjadi concern adalah pengecasannya ini sebenarnya udah quick charge 18W Tapi untuk 18W itu kerasa biasa aja di baterai yang cukup gede ini Untuk ngecas penuh dari Realme 7i ini butuh waktu sekitar 2 jam 15 menit So, kalau bisa lebih cepat harusnya ini kerasa lebih enak Untuk chipsetnya Realme 7i ini pakai Snapdragon 662 yang di atas kertas kelihatannya ini lebih kecil Dibandingkan dengan Snapdragon 665 yang ada di Realme 5i dulu Tapi sebenarnya apa yang ada di Realme 7i ini gak jelek-jelek amat kok Karena Snapdragon 662 dan 665 itu lebih kurang sama Tapi Snapdragon 662 ini lebih efisien daya Dan awalnya saya tuh gak berekspektasi banyak untuk pakai Realme 7i ini buat dipakai main game Tapi ternyata untuk main game kesukaan saya, COD Mobile Itu bisa banget kok di settingan grafik high dan juga frame rate high dengan lancar Jadi main game COD Mobile bisa dibilang itu gak ada masalah Lanjut untuk kamera si Realme 7i ini pakai setup seperti biasa 4 kamera Yang mana ada 64MP kamera utama, 8MP kamera ultrawide dan 2 kamera gimmick Ada 2MP untuk makro dan juga depth sensor Secara keseluruhan hasil fotonya tuh ya cukup bagus dengan color shine khasnya Realme Dimana warna-warannya tuh bakal kerasa lebih vibrant terutama pada warna-warna tumbuhan Dynamic range-nya juga cukup lumayan Tapi lagi-lagi yang jadi masalah seperti yang saya bilang di awal Layar di HP ini tuh kan gak tajam Jadi kita gak tau hasil foto sebenarnya tuh apakah bagus atau enggak Apakah tajam atau enggak Masa sih kita mau lihat hasil foto dari Realme 7i ini di handphone lain Oke ini perekaman dari Realme 7i Dan ini saya aktifkan untuk Ultra Steady nya Kita bakal lihat seberapa stabil ya ini Si hasil perekaman yang kalian bisa lihat aja ya Sama kualitas suaranya bagaimana Ini sambil jalan-jalan untuk rumah Dan biasa seperti biasa di depan ada keculukan, goncangan dan Ultra Steady ya Seperti apa ya Ini ya kalian bisa lihat sendiri Kalau di layarnya sih gak begitu stabil Ini ada proses stabilisasi tapi jadinya kayak gak bagus Untuk kualitas gambar nanti kalian komentarin aja di bawah ya Ayo Terakhir sensor-sensor disini juga cukup lengkap Dimana Realme gak mangkas sama sekali dari sensornya Dan juga disini udah disediain triple slot Jadi kalian gak bakal bingung untuk milih dual SIM atau juga micro SD Kalau dirasa 128GB internal memory nya itu kurang Dan well kesimpulannya menurut saya dengan harga 2,9 jutaan Saat ini yang ada di pasar Susah untuk saya merekomendasikan si Realme 7i ini untuk dibeli Karena menurut saya dengan harga segini HP itu harusnya udah punya layar Full HD Meskipun mendingan pakai refresh rate 60Hz aja Dan dengan harga segini kalian coba lihat Realme Narzo atau juga Realme 6 Itu terasa lebih menarik karena layarnya udah punya resolusi 1080p Meskipun untuk Realme Narzo harganya itu hampir sama Di 2,8 jutaan tapi punya RAM yang lebih kecil Di 4GB Tapi saya rasa RAM 4GB itu gak terlalu masalah Dibandingkan dengan layar yang hanya resolusinya 720p aja Dan ya kayaknya segini aja yang bisa saya ceritain dari Realme 7i kali ini Terima kasih ya buat yang udah nonton Silahkan like dan share video ini Jika menurut kalian video ini bermanfaat Randy pamit sampai jumpa di video berikutnya Yuk bye bye